Pemerintah Pusat telah mengeluarkan aturan baru mengenai pencatatan nama di seluruh dokumen kependudukan. Salah satunya, nama seseorang dalam KTP minimal dua kata dan tanpa gelar. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk atau KTP minimal dua kata dan maksimal 60 huruf. Sekretaris Dispenduk Capil Ponorogo Herupurwanto menjelaskan dalam Permendagri tersebut diatur pemberian pencatatan nama seseorang terhadap dokumen administrasi harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Di antaranya nama mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir. Sementara itu, nama-nama yang hanya satu kata masih tetap berlaku sebab nama tersebut sudah ada setelah Permendagri turun. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan seperti mana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa pencatatan nama seseorang pada dokumen administrasi kependudukan harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu yang di antaranya nama itu mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. yang selanjutnya jumlah huruf pada produk admin rubnya paling banyak itu adalah 60 huruf termasuk spasi. Dan jumlah kata paling sedikit harus dua kata, seperti itu. Kalau di Ponorogo ini, sebelum aturan ini terbit, banyak sekali tentunya saudara-saudara kita yang pencatatannya masih satu kata misalnya, siapa suyono, apa misno, siapa berarti banyak saudara-saudara kita yang dari Ponorogo ini banyak sekali. Cuma jumlahnya berapa kita belum menghitung, hanya karena nama itu sudah diberikan pada masa lampau, itu tetap dinyatakan berlaku. Adanya peneman, pencatatan nama ini lebih mengedepankan masa depan anak. Ketika sudah dewasa dan akan mempergian ke luar negeri, otomatis mereka akan membuat paspor dengan minimal nama pembuatan harus dua kata. Selain itu, nama juga harus selaras dengan pelayanan publik lainnya. Ega Patria, JTV, Ponorogo